Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurteni waddin Salat wassalamu ala asrafil anja'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Tiba kita pada pertemuan yang kedua Pada mata kuliah elektronika dasar Dimana teman-teman pada pertemuan yang kedua ini Kita akan membahas tentang komponen-komponen elektronika Baik teman-teman sekalian Ada pun di pertemuan kedua ini Untuk kemampuan akhir yang direncanakan adalah Mahasiswa mampu memahami konsep kerja Termasuk nanti kita akan belajar Bagaimana prinsip kerja Dari sebuah komponen aktif Dan komponen pasif Lalu kemudian indikator Dalam pertemuan yang kedua ini adalah Untuk memahami Dan menganalisis konsep kerja Jenis komponen aktif dan komponen pasif pada perangkat elektronika Lalu kemudian Bahan kajian yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini adalah Jenis-jenis komponen Yaitu komponen aktif dan komponen pasif Yang terdiri dari hambatan Kemudian kapasitor Induktor Transformator Dioda Dan yang terakhir adalah transistor Ya kita masuk ke komponen pasif Komponen pasif itu adalah Komponen elektronika Yang dalam pengoperasiannya Tidak memerlukan sumber tegangan Atau sumber arus tersendiri Nah komponen pasif menggunakan bahan konduktor Atau penghantar Sedangkan komponen aktif Biasanya menggunakan bahan-bahan Semi konduktor Nah yang termasuk komponen pasif Itu antara lain adalah Resistor Kemudian kapasitor Ya Transformator Dan juga Relay Nah teman-teman Bisa kita saksikan dalam tayangan Ini adalah Bagian atau macam-macam komponen Yang pasif Ya disini ada Resistor Ya lalu kemudian disini ada Hambatan geser Lalu disini ada Potensiometer Ya lalu kemudian ada NTC dan PTC Lalu ini ada LDR Ya Dalam tayangan ini Kesemua komponen ini merupakan komponen pasif Ya artinya Mereka tidak membutuhkan Apa namanya Mereka harus membutuhkan sumber tegangan agar Bisa bekerja Nah sedangkan komponen aktif Itu adalah komponen elektronika Yang dalam pengoperasiannya Memerlukan sumber Arus Ya Atau sumber tegangan tersendiri Yang termasuk komponen aktif Antara lain Ya Transistor Kemudian dioda Ya Tiristor atau SCR Dan juga Transuser Nah teman-teman Ini adalah Banyak komponen aktif Ya Contoh-contoh komponen aktif Yang bisa kita Lihat Ya Dalam Sebuah Apa namanya Perangkat elektronika Ya Dalam sebuah papan PCB Atau Sebuah motherboard Ya Di dalamnya itu Biasanya terdapat Transistor Ya Lalu kemudian dioda Lalu kemudian ini ada LED Ya Kemudian ini ada Integrated circuit Ya Ada juga transistor Dan banyak lagi Jadi teman-teman Ini Semua komponen ini Mereka membutuhkan sumber tegangan Tersendiri Nah yang pertama kita akan membahas Tentang resistor Resistor itu adalah Suatu komponen elektronika Yang fungsinya adalah Untuk menghambat Arus listrik Jenis resistor itu Ada dua Ya Ada resistor yang linier Dan ada yang non-linier Nah Resistor yang linier Itu adalah Resistor yang hitungannya Menggunakan Hukum om Ya Nah Resistor tetap Dan tidak Tetap Jadi teman-teman Kalau resistor linier Itu dia Mengaplikasiannya Patuh kepada Hukum om Nah sedangkan Resistor non-linier Adalah resistor yang Nilai hambatannya Tidak linier Ya Karena dipengaruhi oleh Faktor-faktor lingkungan Seperti misalkan PTC Ya Kemudian NTC Dan juga LDR Jadi Komponen Ya NTC atau PTC ini dia Hambatannya Ya Bisa besar Bisa kecil Ya Tergantung kepada Faktor lingkungan Nah Kalau PTC dan NTC ini adalah Suku Ya Kalau LDR ini adalah Resistor yang Apa namanya Dipengaruhi oleh Cahaya Kemudian Resistor linier Dapat dibagi menjadi dua Yaitu Resistor tetap Atau Fixed resistor Nah ini biasanya Resistor yang memiliki Nilai hambatan yang Tetap Tidak bisa diubah-ubah Hambatannya Resistor memiliki Batas kemampuan daya Misalnya 1 per 16 Watt 1 per 8 Watt 1 per 4 Watt Atau 1 per 2 Watt Dan sebagainya Jadi sudah jelas Ya Nilai hambatannya itu Sudah tetap Sudah tidak bisa diubah-ubah Lalu kemudian Artinya Resistor hanya Dapat Dioperasikan Dengan daya maksimal Sesuai dengan Kemampuan daya Pada resistor tersebut Nah teman-teman Ini adalah Contoh Komponen Resistor yang Tetap Atau Fixed resistor Ini Adalah gambar Asli dari Komponen Ya Kemudian Ini adalah Apa namanya Contoh Simbol ya Dari Sebuah resistor Nah ini Juga sama Simbol Sebuah resistor Kemudian Ini adalah Simbol Sebuah resistor Ya ini Untuk asli Ya dari Fixed resistor Nah Untuk mengetahui Nilai hambatan Suatu resistor Dapat dilihat Atau Dibaca Dari warna Yang tertera Nah teman-teman Jadi untuk Menghitung Berapa Nilai Ya Resistansi Dari sebuah resistor Itu biasanya Kita menggunakan Pita warna Nah teman-teman Bisa lihat Disini Ya ini Ada Nilai Ya dari Masing-masing Warna Ya Yang Apa namanya Yang Bisa Kita baca Pada sebuah resistor Ini hitam Ya pada gelang pertama Itu dia nilainya 0 Kemudian coklat Itu 1 Ya Merah 2 Kemudian Jingga Adalah 3 Kuning 4 Ya hijau 5 Piru 6 Ya ungu 7 Abu-abu 8 Putih 9 Kemudian emas Dia mempunyai Nilai toleransi 5% Lalu kemudian Perah Toleransinya 10% Dan polos 20% Nah teman-teman Dalam pertemuan ini Dalam video ini Saya tidak akan Membahas Secara rinci Ya Bagaimana cara Menghitung Nilai resistansi Pada sebuah resistor Menggunakan Apa namanya Pita warna Teman-teman bisa Berdiskusi dengan Kelompok masing-masing Nah ini silahkan Teman-teman nanti Diskusikan Ya Ada beberapa Tugas yang harus Teman-teman Teruskan Terkait dengan Menghitung Nilai resistansi Pada sebuah resistor Nah ini Ya Ini ada Contoh resistor Yang memiliki 4 Ya Pita warna Ada yang Ada yang Contohnya 5 Pita warna Dan ada 6 Pita warna Saya akan Contohkan dalam Video ini Untuk yang 4 Pita warna Teman-teman disini Ada Warna Merah Ya Kemudian Warna Merah Pita yang Kedua Pita yang Ketiga Warna Hitam Dan Pita yang Keempat Ini adalah Nilai Keluaransinya Yaitu Ini berwarna Emas Nah bagaimana Cara membacanya Kita membaca Dari Pita yang Pertama Pita yang Pertama Ini Merah Ya Kalau kita Lihat disini Merah Pita yang Pertama Berarti Nilainya Adalah 2 Kemudian Nilai Pita yang Kedua Teman-teman Kita lihat Disini Merah Lagi Nah Nilainya Adalah Juga 2 Nah Kemudian Pita yang Hitam Pita yang Ketiga Ini warnanya Hitam Ini adalah Faktor Pengali Ya Jadi Kalau Misalkan Apa Namanya Mohon maaf Bukan faktor Pengali Tetapi Pangkat Eksponensial Ya Jadi Pita hitam Disini Itu Ya Karena Dia disini Nilainya Adalah 0 Maka 10 Pangkat 0 Adalah 1 Nah Maka Untuk Nilainya Ya 22 Kita Kalikan Dengan 10 Pangkat 0 10 Pangkat 0 Adalah 1 Nah 22 Kali 1 Nilainya Adalah 22 Ohm Ya Nah Kemudian Toleransinya Bisa kita lihat disini Ini berwarna Emas Ya Yaitu Nilainya Berapa 5% Ya Sehingga Untuk Untuk Resistor Yang pertama Ini Ya Dengan Pita Warna Atau Pita Pada Resistornya Itu Merah Merah Hitam Kemudian Emas Itu Adalah 22 Ohm Dengan Toleransi 5% Baik Teman-teman Kita lanjutkan Nah Ini ya Ini sudah Saya jelaskan Selanjutnya Adalah Resistor Tidak Tetap Ya Adalah Resistor Yang nilai Ham button-nya Atau resistansinya Dapat Diubah Ubah Ya Nah Jenis Jenisnya Antara Lain Adalah Trimpot Ya Kemudian Bisa Potentiometer Nah Trimpot Eh sorry Potentiometer Itu adalah Resistor Yang nilai Resistansinya Dapat Diubah-ubah Dengan Memutar Poros Yang telah Tersedia Nah Potentiometer Pada Dasarnya Sama Dengan Trimpot Secara Fungsional Jadi Nah Ini teman-teman Adalah Contoh Dari Sebuah Potentiometer Ya Ini contoh Real-nya Ini Struktur Internal Pada Sebuah Potentiometer Jadi Ketika kita Putar Ya Penyapu Atau wafer Ini Dia bisa Memperbesar Ya Atau Memperkecil Nilai Dari Elemen Resistifnya Jadi Ketika kita Putar Ini Kesini Ya Maka Akan Bertambah Ya Akan Bertambah Apanya Ya Akan Bertambah Nilai Dari Resistansi Pada Sebuah Potentiometer Kemudian Kita Masuk Ke Trimpot Ya Sebenarnya Sama Juga Dia Bisa Diputar Putar Porosnya Untuk Apa Namanya Mengubah Nilai Resistansi Nah Ini Kalau Kalau Tadi Kita Putar Dengan Cukup Dengan Tangan Dengan Jari Kita Kalau Ini Trimpot Itu Diputar Bisa Dengan Obeng Nah Ini Adalah Grafik Yang Yang Ditunjukkan Pada Sebuah Resistor Non Linear Dimana Tadi Resistor Non Linear Ini Adalah Resistor Dimana Arus Yang Mengalir Melalui Itu Tidak Berubah Sesuai Dengan Hukum Ohm Tetapi Perubahannya Dengan Perubahan Suhu Atau Perubahan Tegangan Jadi Untuk Resistor Non Linear Ini Tidak Tidak Kepada Hukum Ohm Karena Dia Tidak Apa Namanya Dapat Berubah Sesuai Dengan Faktor Lingkungan Jadi Bisa Tinggi Atau Bisa Redah Nilai Dari Resistansinya Sesuai Dengan Pengaruh Terhadap Lingkungan Bisa Terhadap Suhu Ataupun Tegangan Dan Juga Biasanya Cahaya Nah Ini Ada Tiga Jenis Resistor Yang Non Linear Yang Pertama Adalah VTC Positif Temperatur Koefisien Kemudian Yang Kedua Adalah Negatif Temperatur Koefisien Dan Yang Ketiga Adalah LDR Nah Ini Adalah Simbol Untuk LDR Kemudian NTC Dan PTC Ini Teman Teman Ya Nah Bagaimana Cara Mengukur Sebuah PTC Atau Positif Temperatur Koefisien Bisa Bisa Kita Gunakan Apa Namanya Multimeter Ya Nah Ini Multimeternya Ya Bisa Kita Lihat Di Sini Ini Termistor Pada Suhu 25 Derajat Ya Nah Kalau Kita Naikkan Ya Suhu Di Sekitar PTC Ini Kemudian Kita Ukur Ya Ini Nilai Resistansinya Akan Naik Ya Jadi Yang Tadinya 10,1 Kilo Ohm Jika Kita Apa Namanya Jika Kita Naikkan Suhu Di Sekitar PTC Ini Maka Dia Pun Akan Naik Nilai Resistansinya Menjadi 83,2 Kilo Ohm Ini Untuk Yang PTC Jadi PTC Ini Atau Positif Temperatur Koefisien Nilai Resistansinya Akan Naik Ketika Kita Naikkan Juga Suhu Pada Sekitar Apa Namanya PTC Nah Kemudian Untuk Mengukur Termistor NTC Atau Negatif Temperatur Koefisien Ya Ini Teman-teman Bisa Kita Lihat Pada Suhu Normal 25 Dergit Kelsius Nilai Resistansinya Adalah 10,1 Kilo Ohm Ya Nah Kalau Kita Naikkan Suhu Di Sekitar NTC Dia Malah Akan Turun Menjadi 1,27 Kilo Ohm Seperti itu Nah Ini Adalah Contoh Dari LDR Ya LDR Atau Light Dependent Resistor Ya Ini Nilai Resistansinya Dia Akan Naik Atau Turun Terhadap Cahaya Ya Terhadap Cahaya Kita Bisa Lihat Disini Teman Teman Nilai Resistansinya Ya Pada Saat Dia Mendapatkan Cahaya Itu Sebesar 500 Ohm Tapi Ketika Dia Dalam Apa Namanya Keadaan Yang Gelap Ya Dia Akan Berubah Atau Akan Naik Menjadi 200 Kilo Ohm Jadi Semakin Terang Semakin Rendah Nilai Hambatan Sebuah LDR Tetapi Jika Semakin Gelap Maka Dia Semakin Tinggi Ya Nilai Apa Namanya Nilai Resistansi Pada LDR Tersebut Nah Ini Adalah Bahan Pembentuk Resistor Ya Kita Bisa Lihat Disini Ada Tahanan Kawat Ini Dia Lalu Kemudian Ada Arang Lalu Ada Lapisan Film Juga Di Dalam Ini Dari Logam Dan Ada Tahanan Dalam IC Sifat Dari Sebuah Resistor Itu Dapat Berbeda Beda Yang Pertama Untuk Membangkit Panas Atau Filamen Kemudian Untuk Memberikan Selisih Tegangan Kemudian Sebagai Penghubung Antara Berbagai Rangkaian Lalu Arus Terjadinya Perubahan Bentuk Untuk Penentuan Besaran Fisis Nah Beberapa Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Sebuah Resistor Yang Pertama Makin Besar Bentuk Fisik Resistor Maka Makin Besar Pula Daya Resistor Tersebut Yang Kedua Semakin Besar Nilai Daya Resistor Makin Tinggi Suhu Yang Bisa Diterima Resistor Tersebut Dan Yang Ketiga Resistor Bahan Gulungan Kawat Pasti Lebih Besar Bentuk Dan Nilai Daya Danya Dibandingkan Resistor Dari Bahan Karbon Nah Teman Teman Silahkan Nanti Didiskusikan Dengan Teman Sekelompoknya Terkait Dengan Nilai Resistor Dengan Beberapa Warna Yang Apa Namanya Saya Berikan Pada 10 Soal Ini Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax